Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada saat ini kita lagi nyantai ini kita ngobrol-ngobrol masalah sound system lagi saya teringat dengan fungsi dari mixer itu ada panorama ya balance di bawah channel equalizer itu paling bawah kan ada panorama ya bisa diatur ke kiri dan ke kanan gitu ya ada L, ada R gitu mungkin gak ada salahnya kita bahas disini mengenai pengaturan panorama itu untuk menciptakan stereo imaging jadi sebagaimana kita ketahui kan saat ini semua sistem audio di rumah itu kan udah apa stereo ya baik itu TV ya kemudian apalagi ini headphone ya itu rata-rata kan udah bisa terdengar kiri kanannya gitu ya nah itu artinya berarti berasal dari dua speaker gitu ya kiri dan kanan gitu pada zaman dahulu mungkin masih mono ya karena perkembangan ya akhirnya sekarang itu udah stereo bahkan ada yang Dolby Suron gitu nah disini untuk kebutuhan recording kita perlu merencanakan mungkin ya agar merencanakan panning gitu ya agar hasil recordingnya itu bisa lebih indah gitu kedengarannya gitu ya nah di dalam panning itu kan kita memiliki tiga sumber spesifik ya ada kiri ada tengah ada kanan gitu ya kita harus membayangkan posisi di panggung pada saat live perform ya posisi vokal misalnya ada di tengah depan kemudian gitar di sebelah kiri kemudian keyboard sebelah kanan gitu ya nah itu pada saat kita pengaturan panning kita harus melihat dari dari situ gitu ya sehingga penonton bisa melihat posisinya dengan mendengar kita bisa mengetahui posisinya ada di sebelah mana gitu ya sebagaimana kita ketahui bahwa frekuensi rendah itu adalah omnidireksional artinya kita tidak dapat melihat sumber lokasi spesifiknya gitu ya oleh karena itu instrumen yang berbasis rendah itu dapat kita tempatkan berada di tengah-tengah gitu jadi yang perlu kita tempatkan di tengah itu mungkin pertama live vokal ya kemudian bass guitar kick snare juga biasanya karena snare itu merupakan ketupan jadi harus jelas biasanya suka ada di tengah gitu tapi ada beberapa mixing engineer atau atau operator itu biasanya agak sedikit menggeserkan snare itu agak ke kiri atau ke kanan baik kita bahas mulai dari drum dulu ini saya hanya menceritakan pengalaman saya saja mungkin ini bisa sama atau beda dengan pengalaman rekan-rekan disini ada hal yang menarik untuk dipertimbangkan adalah perspektif pendengarnya gitu ya maksudnya adalah kita melihat itu bisa dari perspektif drummer nya atau perspektif pendengarnya atau penonton nya gitu ya kalau kita lihat kick itu jelas di tengah ya karena frekuensinya rendah jadi kita mungkin akan terdengar tidak terlalu terdengar kalau kita panning ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan snare juga biasanya di tengah-tengah kemudian hi-hat nah hi-hat biasanya hi-hat itu ditempatkan di sebelah kiri kalau misalnya kita adanya perspektif nya dari perspektif drummer hi-hat sebelah kiri nah itu kemudian tom nah sebagaimana kita ketahui bahwa konfigurasi drum dasarnya kalau drum itu kan ada tom 1 tom 2 plur tom itu yang paling sederhana jadi tom 1 itu ada di sebelah kiri tom 2 sebelah kanan plur tom paling kanan jadi pada saat panning kalau kita perspektifnya dari drummer drummer itu tom tom 1 itu biasanya 30% ada sebelah kiri kemudian tom 2 30% sebelah kanan kemudian plur tom itu bisa 70% dari sebelah kanan itu kalau perspektifnya dari drummer tapi kalau perspektifnya dari penonton berarti tom 1 ada di sebelah kanan 30% tom 2 30% sebelah kiri plur tom 70% sebelah kiri berarti itu kalau perspektif dari penonton kemudian apalagi overhead itu kita masih membicarakan drum disini panning drum overhead overhead sebagaimana kita ketahui bahwa overhead adalah gambaran atau perspektif global untuk mengcapture seluruh suara dari drum ini biasanya dicapture dengan 2 microphone yang ditempatkan jauh drum misalnya disini kita sudah tahu itu bukan untuk nembak crash ride saja sebetulnya jadi itu adalah untuk mengcapture keseluruhan suara drum jadi memberi seperti memberi efek itu fungsi dari overhead sebagaimana kita ketahui bersama nah jadi dengan pengambilan semacam ini kita dapat mendistribusikan seluruh ini secara langsung seluruh komponen drum secara langsung tom sebelah kiri kemudian tom 2 makin ke kanan itu secara otomatis nah yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terbalik terbalik pengaturannya dengan yang pengambilan secara langsung oleh setiap mic jadi panoramanya harus sama jadi kalau misalnya kayak tadi tom sebelah kiri overhead juga meng capture tom itu harus harus ke sebelah kiri gitu ya jadi kiri kanannya itu overhead itu jangan sampai terbalik gitu ya itu mungkin untuk drum ya seperti yang saya bilang tadi elemen lainnya mungkin vokal ya tadi vokal itu adalah elemen utama dari sebuah lagu ya jadi itu harus jelas sepanjang lagu gitu ya dalam genre tertentu tentunya ya gitu jadi sangat penting vokal itu untuk selalu terdengar gitu gitar bass jelas gitar bass itu suara dominannya bass suara frekuensi rendah jadi berada ditempatkan di tengah tengah biasanya ya jadi biar terdengar lebih konsisten suara bass kemudian itu panning berbasis lokasi ada juga panning berbasis panning berbasis frekuensi misalnya ada short yang punya spektrum frekuensi yang sama gitu ya nah itu kita harus atur karena disitu akan mereka akan selalu memperebutkan ruangnya gitu jadi akan saling mengalahkan ya kalau kita tidak atur panningnya gitu misalnya hi-hat dengan tamborin itu kan frekuensinya hampir sama boleh dibilang sama adanya di frekuensi high gitu jadi sangat baik kalau kita atur secara berlawanan gitu ya kesisi yang berlawanan jadi kalau misalnya hi-hat sebelah kiri tamborin sebelah kanan jadi akan terdengar lebih indah ya nah itu jadi kalau panning itu berbasis frekuensi ya kemudian ada track yang stereo panning ya itu biasanya menggunakan efek stereo ya ada corus reverb passer atau delay pingpong ya nah itu akan menciptakan efek stereo tersendiri ya kemudian kita juga bisa melakukan panning secara dinamis ya maksudnya bayangkan seperti ini pada saat lagu fullband ini lagi membawakan lagu ya pada bayangkan kita mendengarkan crash itu ada di sebelah kiri ya dan tamborin ada di sebelah kanan tapi pada saat corus misalnya pemain ram itu memainkan raid gitu ada di sebelah kanan gitu ya nah itu akan bentrok dengan tamborin suaranya maka dari itu kita gak ada salahnya kita memutar tamborin panningnya ke sebelah kiri gitu sehingga berlawanan dengan raid karena raid dengan tamborin itu masih satu area frekuensi gitu jadi gak ada salahnya kita memutar panning pada saat live perform ya kita kan disini sebagai operator ya jadi totalitas kita diperlukan disini yang penting kan penonton enjoy gitu ya itu mungkin jadi bisa disimpulkan mungkin ya tadi dari beberapa yang tadi ya yang pertama instrumen yang frekuensinya rendah itu biasanya di tengah tengah ya kemudian lead vokal kick drum snare gitar bass nah itu sebaiknya juga di tengah tengah ya kemudian kemudian instrumen dengan frekuensi yang sama ya tadi dibahas itu harus diposisikan secara berlawanan ya misalnya tadi kayak hi-hat dengan tamorin kemudian kemudian apalagi tadi udah ya mungkin instrumen yang mempunyai frekuensi rendah itu baiknya yang misalnya kontennya lebih banyak frekuensi rendah baiknya agak didekatkan ke tengah-tengah gitu tapi yang source yang konten frekuensi rendahnya sedikit atau lebih ke frekuensi tinggi itu diusahakan lebih ke kiri dan kanan gitu ya itu saja mungkin saya hanya menceritakan pengalaman saja ya barangkali ada yang mungkin beda pengalamannya gitu ya ini pengaturan ini hanya untuk memperindah aja pada saat recording gitu ya jadi kalau kita dengarkan kalau suaranya stereo itu kan akan terdengar lebih indah mungkin itu saja apa ngobrol-ngobrol kita saat ini ya terima kasih semoga ada manfaatnya baik buat saya sendiri atau buat rekan-rekan ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati